Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta polemik kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT harus diatasi dengan pembagian peran yang proporsional antara berbagai pihak kebaik pemerintah, perguruan tinggi, hingga mahasiswa. Pernyataan itu disampaikan Wapres saat ditemui usai mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu 22 Mei. Menurut Wapres saat ini pemerintah belum bisa menanggung pendanaan perguruan tinggi secara penuh. Pendanaan mandiri oleh sejumlah perguruan tinggi dengan klasifikasi perguruan tinggi negeri berbadan hukum diakini olehnya bisa menjadi solusi. Di sisi lain Wapres tidak setuju jika mahasiswa dibebankan dari segi pendanaan kuliah. Menurut saya solusinya itu ya dibagi ini. Harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian. Jadi jangan dibebankan pada mahasiswa semua. Nah, akibatnya seperti sekarang kan mahasiswa, karena tidak seluruh mahasiswa mampu. Wapres juga merespons munculnya pandangan perihal perguruan tinggi sebagai kebutuhan tersier seiring persoalan UKT tersebut. Menurutnya perguruan tinggi menjadi pintu bagi pembentukan sumber daya yang unggul ke depan, dan menyarankan istilah itu tidak digunakan lantaran memunculkan polemik. Tim kantor berita antara mewartagan.